Intro Guna untuk meningkatkan sinergitas dan kemitraan antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, pemerintah Kabupaten Ngawi mengadakan kegiatan silaturahmi dan pembagian sembako kepada masyarakat desa Gayam. Acara berlangsung di tempat wisata Gayam Park, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi Oni Anwar, Dwi Rianto Jadmiko, Camat, Kapolsek, Koramil, dan Perangkat Desa Gayam. Dalam kesempatan tatap muka kepada masyarakat desa Gayam, Oni Anwar juga membahas tentang perkembangan situasi terkait virus corona di desa Gayam serta menyampaikan terkait pandemi corona untuk terus menggalakan standar kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Saat dikonfirmasi di sela-sela kegiatan silaturahmi tersebut, Oni Anwar menyampaikan bahwa selain bertujuan untuk menjalin keharmonisan di antara instansi lain, silaturahmi ini juga bertujuan untuk menyerap segala aspirasi serta informasi dari aparatus pemerintahan desa. Ya, jadi tadi peserta seluruh sejaran dari owner, peserta seluruh keluarga besar Gayam Park dan bagian Sembako, bersama kami, saya dan Pak Guto, warga masyarakat di desa Gayam. Harapannya seluruh warga masyarakat di desa Gayam senantiasa bisa terus buyuk berukun, menjaga protokol COVID-19, kemudian dengan bantuan dari keluarga besar Gayam, Gayam Park ini semoga bisa tambah manfaat dan Gayam Park tambah sukses dan menjadi destinasi wisata Kabupaten Ngawi yang memperkenalkan potong. Semoga dengan adanya kegiatan silaturahmi dan pembagian Sembako ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan masyarakat tetap buyuk berukun dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Ngawi, Tim Liputan, Garda TV. Terima kasih telah menonton!